Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel bagaimana kabar teman-teman semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ada satu pembahasan yang akan kita upas teman-teman terkait pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Sukmawati Sukmawati kemarin pada tanggal 11 November 2019 menyampaikan ceramah di hadapan para mahasiswa dan ceramahnya itu bertajuk yaitu bangkitkan nasionalisme bersama kita tangkal radikalisme dan berantas terorisme kalau kita lihat satu tema itu saya pikir tidak ada masalah dengan tema yang menjadi masalah adalah pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Sukmawati di hadapan para mahasiswa pertanyaannya itu adalah di awal abad 20 yang berjuang memerdekakan Indonesia yang mulia Nabi Muhammad atau Insinyur Soekarno jadi pertanyaan ini saya pikir pertanyaan yang kontroversi bagaimana memberikan pertanyaan di hadapan para mahasiswa yang menanyakan di awal abad 20 yang berjuang memerdekakan Indonesia itu Nabi Muhammad atau Insinyur Soekarno bagaimana bisa keluar kata-kata itu dari Sukmawati saya juga heran dengan pertanyaan seperti itu karena kalau kita lihat Nabi Muhammad itu kan lahir di Mekah dan itu sudah ribuan tahun yang lalu nah sementara Soekarno itu Indonesia lahir di Indonesia dan pada abad 20 memang Soekarno berjuang untuk Indonesia seharusnya kalau membandingkan jasa untuk memerdekakan Indonesia seharusnya ya di Indonesia antara Soekarno dengan Jindral Sudirman Soekarno dengan Pangeran Diponogoro Soekarno dengan Judnya'din Soekarno dengan Hasanuddin dan banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia tapi kenapa yang dipilih perbandingannya itu adalah dengan Nabi Muhammad nah ini teman-teman yang akan kita bahas tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Pernyataan Soekmawati bandingkan Nabi Muhammad dan Soekarno dikritik Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti pernyataan Diyah Mutiara Soekmawati Soekarno Putri alias Soekmawati soal sosok ayahnya selaku mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno lebih berjasa daripada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-20 Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengunggah dua gambar tulisan di media darling yakni tentang pernyataan Soekmawati dan Bung Karno disitu terlihat jelas pernyataan Bapak Blokramator berbeda dengan pernyataan anaknya terhadap sosok Nabi Muhammad SAW dalam gambar pertama artikel yang berjudul Soekmawati sebut Soekarno lebih berjasa dari Nabi Muhammad SAW sedangkan gambar kedua artikel yang berjudul Bung Karno Muhammad Pemimpin Besar nah Hidayat Nur Wahid langsung menyidir Soekmawati untungnya Bapak Bangsa dan Proklamator Indonesia bukan Soekmawati tapi adalah Bung Karno kata Hidayat Nur Wahid di akun Twitternya yang dikutip pada Jumat 15 November 2019 ia menjelaskan Bung Karno begitu mengakui sosok Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam bahkan tak ada pemimpin yang lebih besar daripada Baginda Muhammad SAW Soekarno tokoh yang sangat akui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan kita sebagai umat Islam harus katakan Muhammad adalah pemimpin besar dan terbesar tak ada pemimpin yang lebih besar dari Muhammad SAW sementara itu mantan sekretaris kementerian BUMN Muhammad Zaididu memberitahu kepada Soekmawati bahwa bendera syarikat Islam yang berjuang memerdekakan Indonesia itu bertuliskan Arab dengan dua kalimat syahadat dan organisasi masa ormas lainnya pejuang kemerdekaan termasuk Soekarno juga selalu menyebut nama Nabi Muhammad banyak sekali pahlawan kita bernama Muhammad jelas Zaididu sebelumnya saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema bangkitkan nasionalisme bersama kita tangkal radikalisme dan berantas terorisme beberapa waktu yang lalu Soekmawati sempat bertanya soal sosok yang berjasa merebut kemerdekaan yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia kata Soekmawati itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Soekmawati dalam sebuah diskusi yang bertajuk yaitu tangkal radikalisme dan terorisme tetapi yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Soekmawati mengatakan seperti itu di awal abad 20 siapa yang memerdekakan atau yang berjasa untuk memerdekaan Indonesia Nabi Muhammad Yang Mulia atau Soekarno saya pikir ini pertanyaan yang tidak perlu disampaikan di hadapan para mahasiswa dimana semua orang sudah tahu Nabi Muhammad itu di Mekah dan sudah ribuan tahun yang lalu sementara Soekarno ini adalah kelahiran Indonesia memang berjuang di abad 20 jadi kalau membandingkan hal seperti itu saya pikir tidak relevan untuk dibandingkan karena beliau adalah Nabiullah putusan Allah untuk mencerahkan untuk memberikan suri tauladhan yang baik bagi umat manusia dan apa yang disampaikan oleh Soekmawati juga mendapat kritikan tajam dari Hidayat Nur Wahid dan dari Muhammad Saididu terkait ucapannya tersebut nah teman-teman tidak hanya sebatas itu ternyata ada sebagian umat Islam umat muslim yang melaporkan pernyataan Soekmawati itu dan kemarin memang sudah dilaporkan ke polisi Bandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad Soekmawati dilaporkan Putri Presiden pertama Soekarno Diah Mutiara Soekmawati Soekarno Putri yang biasa dipanggil Soekmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama hal ini terkait pernyataan dirinya yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW laporan dilakukan oleh Koordinator Laporan Pela Islam Korlabi pada hari Jumat 15 November 2019 laporan tersebut diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP garis miring 73 93 garis miring 11 garis miring 2019 garis miring PMJ garis miring Dit Res Krimum Ketua Korlabi Damai Hadis Lubis membenarkan adanya laporan tersebut ya Soekmawati dilaporkan oleh anggota Korlabi Ratih Buspa Nusanti kata Damai pada wartawan pada hari Sabtu 16 November 2019 ia menjelaskan pelapor sebagai seorang muslim kecewa dengan pernyataan Soekmawati yang dinilai menghina dan menistakan Nabi Muhammad SAW Seorang muslimah yang kecewa karena merasa panutannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dihina atau dinistakan laporkan Soekmawati atas pernyataannya hujarnya Dalam laporan ini Soekmawati disangkakan pasal 156A KUHB soal penistaan agama Sebelumnya Putri mantan Presiden Soekarno Bung Karno Diyah Mutiara Soekmawati Soekarno Putri alias Soekmawati menjelaskan maksud pernyataannya terkait Bung Karno lebih berjasa di awal abad ke-20 untuk kemerdekaan Republik Indonesia Soekmawati mengaku saat itu bertanya pada awal abad ke-20 yang berjuang memerdekakan Indonesia itu yang mulia Nabi Muhammad SAW atau Insinyur Soekarno Pertanyaan tersebut dialuntarkan kepada para mahasiswa dan generasi muda saat acara Fokus Group Discussion atau FGD Divisi Humas Polri bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme di Jakarta Selatan pada Senin 11 November 2019 yang lalu Tujuannya bertanya soal itu menurut Soekmawati adalah ingin mengetahui apakah generasi muda paham dengan sejarah Indonesia atau tidak Yang bertanya saya ingin tahu jawabannya seperti apa fakta sejarahnya pada ngerti gak sejarah Indonesia Terus dijawab para mahasiswa itu Insinyur Soekarno Ujar Soekmawati pada hari Jumat 15 November 2019 Maka dari itu Soekmawati menegaskan tidak ada maksud untuk melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alayasalam atau membandingkannya dengan proklamator negeri ini dia menjelaskan pertanyaannya itu konteknya terkait kemerdekaan Republik Indonesia di awal abad ke-20 Ibu hanya bertanya menurut fakta sejarah di abad 20 dimana pastinya kan Nabi sudah tidak ada selama ini kan saya agak merasa generasi muda tahu sejarah kemerdekaan yang berdarah enggak sih itu yang saya ingin tahu juga saya mau bertanya saja di awal abad 20 tutur Sukmawati nah nah itu itu teman pernyataan yang disampaikan oleh Sukmawati dalam sebuah diskusi yang bertajuk adalah tangkal radikalisme dan terorisme yang berujung kepada laporan ke polisi karena pertanyaan yang disampaikan Sukmawati itu adalah terkait antara Soekarno dan Nabi Muhammad di awal abad ke-20 yang berjuang memerdekakan Indonesia Nabi Muhammad atau Insinyur Soekarno pertanyaan ini saya pikir yang kontraproduktif dan saya pikir tidak layak disampaikan oleh seorang Sukmawati di hadapan para mahasiswa karena apa Nabi Muhammad dan Soekarno ini berbeda Nabi Muhammad ini di Mekah Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi untuk untuk menyampaikan risalah kebenaran untuk menyampaikan ajaran Tauhid untuk menyampaikan akalakul karimah jadi tidak match kalau dibandingkan antara Soekarno dan Nabi Muhammad itu teman-teman yang bisa kami sampaikan kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax